Bagaimana? Baik, gimana? Udah, ya. Oh, sudah. Nanti 3 foto sih, man. Acaranya. Oh, iya. Hehehe. Jadi, semua... ...bacara-bacara di sini aja. Mari, Mari, Mari. Di mana dekabek, terus menunggu keseniannya. Di mana namanya kesenian, dewan kesenian. Itu selalu minim perhatian pemerintah. Jadi, saya menangkap bener-bener apa tadi. Di mana-mana. Saya udah dari Selawasi Tengah. Udah di Selawasi Selatan. Di mana-mana itu. Selalu minim perhatian pemerintah terhadap dewan kesenian. Iya. Saya tidak tahu, itu jawab umpah. Itu sudah semua keluar kayak gitu. Di sini, bentuk aja semangat buyuknya masih bagus. Di mana-mana itu. Iya. Ya, di Darasanya itu begitu. Direkt Surah Selatan itu. Jadi, kita dari Padang Leluh, kita jalan aja terus, bro. Iya, bro. Ini bagus menginisiasi kita biar... Ya, mobilitas itu lebih tinggi kita ya. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu. Tentuannya Hapri. Hah, Hapri. Sering pengundi. Sekarang di Jakarta. Di Jarek Kongres. Jarek Kongres kita di Bandung. Kenal Hapri ya? Kenal. Same-nya, adi-adi. Adi-adi. Hapri. Dari Pahalu, Pak. Dari Pahalu. Dari Pahalu. Saya yang Pahalu itu, dia salah satu guru sasra saya juga. Siapa? Yang dua itu? Ocik. Sekarang, 好. collapsesi ya! Masuk pel hai. Oh, loving ini You don't see. Menyebut... Ampe-n здесь. asses heavily menyebut dan Anda bisa nyebut. Why are you and me, how about you? Right, pay up something? Oh. Uang. 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 Emang. ha, mama yang MID-N toang PAH 못. Uang. 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 Saya sama Radar ke sana, Radar Pancadahana, sama Akil Jamala, bukan siapa Kamil Badrun ya? Radar. Oh Radar Pancadahana, oh Radar Pancadahana. Kau sayang, Udayawan. Saya mau jauh tiga ke sana, terus bikin acara di kantor pemerintah. Di Palu? Di Palu. Tahun berapa ya? Empat tahun yang lalu. Itu masuk ke Pembangunan ya? Dia tahu nih Pembangunan sih, kan? Tahun lalu. Emang udah sakit-sakitan sih? Iya, dia tua. Dan kelihatan dia tua tapi sama anak muda gitu ya? Oh, dia paling dekat dengan anak-anak muda. Dan dia jiwanya juga muda. Iya, iya. Bahkan saya dulu di Palu punya komunitas, kesenian, apa itu. Ketuanya beliau. Jadi alam-alam itu kita punya sesebu, memang kita punya pangkat. Dalam berkesenian, apa-apa. Iya, iya. Jadi pemerintah udah datang, diambil jatuh kita mulai cari sesebu. Siap-siap. Kan ada komunitas film juga. Komunitas film Hasan. Hasan Basoan. Nah, ada si... Siapa? Siapa Ude? Yang Botak. Aik. Oh, Pilo. Iya, 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 iya. Pilo itu namanya... Siapa namanya? Siapa namanya? Dia di Yayasan Hasan Basoan. Tertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertur. Taman budayanya malah ini, malah kurang terlurus ya. Ada aja teman budaya. Taman budaya. Itu. Kalau belum makan kalledo belum sampai planet. Jadi dia, testnya itu seperti serpudot, kemudian kaki, jadi tulang-tulang. Oh, ini dia disedot, apa namanya itu, sum-sumnya. Disedot dari tulang itu. Wah, itu nampak. Kaledot. Jadi tahun berapa tinggalin Bali itu? Tinggal yang agak lama, kalau ini kan sudah mulai balik kan? Ya, kalau tinggalin Bali, pertama saya SMP disini. Tahun 73 saya udah disini. Kemudian tahun 74, 75, 76, 77 saya kuliah di Makasih kan. SMP itu bukan SMP, dari kelas 3 saya pindah disini. Jadi kelas 1, kelas 2-nya disana. Oh, gue pindah kelas 3 ke sini. Kemudiannya disini, jadi itu udah 8, apa, 74, 75, itu udah SMA saya. Terus kuliah di Makasih tahun 2021 sampai tahun 81, selanjutnya 82 di Paluk saya dinas dulu. Kerja dulu di kantor pemerintahan sana, cuman gak lama, saya cuma 83 saya sudah gabung sama Leo Pristi. Jadi gabungnya sama Leo. Gabungnya sama Leo. Itu tahun 83, Leo itu main disana. Saya itu panitia belas sana. Panitia belas sana. Jadi sebelum Leo bermain, saya pembuka dulu. Pembuka, kayaknya. Ini dimana? Di Palu nih? Di Palu. Kemudian saya main, main, main. Ternyata Mas Leo itu pindah ke depan panggung. Mas Leo dari depan panggung, dia nonton. Biasanya kan nanti saya dilatang. Dia duduk di depan, dia nonton saya main. Yaudah disitulah perkenalanan saya setelah itu, Mas Leo ngajak saya gabung. Oh, gabung di Paluk saya Lepistik. Oh, saya maulah ya kan. Terus, dua minggu sesudah itu ada undangan show di Makassar. Di Makassar itu ditanggungin ada sekitar lima atau enam titik. Di Makassar itu ada beberapa. Kampus, kampus UNAS. Dulu kan Leo itu kan tren, kampus-kampus ya. Kalau musiknya Leo itu, kampus-kampus itu kuat ya. Basis dia lah, masih sama sejati. Di mana itu di kampus? Di UNAS. Siapa di UNAS? Siapa di Aslana Didin? Ya, waktu saya itu datang sama Leo Christy kan. Udah main di konser ya, Christy. Tahun itu. Di Gawes itu sudah itu. Bindah di sini. Saya ke Surabaya dulu. Surabaya di rumahnya Leo tinggal. Tahun 8 tahun. 8 tahun juga masih ke atas sampai sekarang. Itu yang paling lama. Yang panjangnya kan. Sejak 8 tahun juga. Itu tadi yang lagu Lakum Dili ke Moryadi itu masih ada ya? Udah di rekam? Udah ada saya rekam. Saya masuk di Youtube ada. Itu yang gitu? Judulnya Damailah Indonesia. Damailah Damai Indonesia. Kamu lalu gak bisa aku gitu ke Moryadi. Hehehehehe Jumlah ada lagi bisa lagi juga. Itu yang lain juga. Apakah saya yang lain itu? Kira yang lain itu? Damailah Damai Indonesia. Ada beberapa yang sejantin. Ada yang sejantin. Ada yang sejantin. Ada yang terjantin di sini. Ada yang itu yang rame itu. Jadi di situ yang yang rame. Karena saya ada nyanyi tuh istri, anak-anak, anak-anak, orang tua. Dia nyanyi itu. Kalau dengan Mercy masih suka. Mercy masih? Jadi saya tinggal siapa yang ada? Yang ada tinggal Erwin. Erwin Aram, saya sama Renault. Cuman mereka gak jalan sama-sama lagi. Jadi Erwin lah ngajak saya yang inisiasi untuk bikin lagi Mercy. Erwin di jalan. Udah setahun lagi. Tapi saya gabung sama mereka itu. Artinya belum formal gitu. Itu udah lama, sudah sejak tahun 2002-2003 gitu. Masih hidup. Albert Sumang masih hidup. Saya kan nyanyi itu saya bisa ngiru. Kayak sini, sini, sini. Jadi sekali waktu saya nyanyi seperti Charles. Itu tangan-tang-tang-tang. Kelihatan sama pemerintah-tangannya dulu. Dia ajak. Kesini saya sering dulu ya. Kita kontrak disini satu minggu dua kali. Di Cilaturnya. Tahun berapa? Saya berapa tahun. Di mana itu? Di Cilaturnya. Di Cilaturnya. Di Cilaturnya. Di Cilaturnya. LM. Di Cilaturnya. Dari saya sering di situ dulu sama Albert. Terus ketemu. Akhirnya diajak ketemu sama Rinto. Rinto Rapa. Terus ketemu sama Reno. Udah gabung-gabung. Waktu itu. Eh nggak lama. Albert meninggal. Terus nggak lama Rinto meninggal. Karena banyaknya ini lihat saya sudah main main, akhirnya dia bilang oke, tidak bikinnya. Jadi itu lah, sampai sekarang. Ini kan pasarnya masih ada. Kemur di atas lima puluhan lah ya, fans-fans mereka masih ada sekarang. Ajaran apa itu namanya? Ini latihan marching band tiap satu minggu. Tidak, tadi ada band? Ada band di Alun Alun. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Rokok. Kalau yang anak band ini juara dunia. Mana? Ini yang marching band. Oh iya? Karena mereka juara dunia itulah, kemudian IBCC-nya adanya di Banten. IBCC itu kan gini, kalau piala dunia itu kan ada piala Asia-nya dulu. Di Asia sudah menang, baru boleh main di Amerika. Nah itu, sebagai orang Indonesia kita bangganya di Indonesia, ada Asia-nya di Banten. Jadi kalau orang Jepang nih, anak band, anak marching band, pengen main di Amerika, ya harus main di Serang dulu. Dan skornya harus nyampe. Kemarin, tahun kemarin, anak cepat. Jadi stepnya, etikanya begitu ya? Iya. Aturannya begitu. Boleh saya minta? Oh boleh. Eh, saya ambil lagi. Udah ada masih banyak. Tenang. Par burung, ada. Satu suara. Waduh. Ini apa? Ngerawat vokal gimana itu? Ngerawat vokal. Saya tidak ada, Indonesia. Bahwa saya tidak hidup sebetulnya hidup. Sama tidak hidup. Oh begitu. Tadi siang saya seharian ada hari saya perjalanan. Terus di Selang Jakarta kalau di rumah aja. Iya, iya. Bikin hilang mood ya. Hilang mood ya. Hilang mood ya. Iya, hilang mood dan kita juga cake. Pak Bintang dulu akan ada. Oh, uji. Cuma uji ya? Pak uji, Pak uji ini senior kita yang ingin. Kena sehat ya, adik kami. Oh, ada apa-apa orang tua kita tanya ke beliau. Untuk. Untuk. Iya, iya. Iya, iya. Ini itu. Dantang ke. Dantang ke. Tau. Iya. Kembali. Di Jakarta itu yang rangka? Karena ya untuk di macet itu ia sangat. Dan pada gitu ya. Stressful ya. Berangkat dari Jakarta hari saja. Mungkin karena gitu ya, yang seru yang yang asik, yang enak itu enggak banyak gitu, eh cuma sedikit doang ngasihnya, tapi enggak bisa lupa kita, enggak bisa lupa enak. Saya menyanyi sebelum 2021 tahun lalu, saya nyanyi di Ancol lalu itu, itu acara ini sih, ada satu ormas, itu peradakan namanya Yasko. Bukan kemarin, yang kemarin lain ya, waktu kemarin tahun lalu, itu mereka deklarasi, dia sudah punya hampir 20 juta orang. Sudah seluruh PC ada ya, tapi mereka itu bukan anugerah, mereka spiritual. Kemimpinnya ini dia seorang Islam, tapi yang datang ke situ, agama lain pun ada. Dan dia sendiri, saya enggak tahu dari mana duitnya. Banyak, banyak banget duitnya. Rumah dia itu, ada mungkin kira-kira setengah hektare gitu. Iya, dia buat doko, dia buat doko. Jadi orang kalau datang ke pasar, dan kerja mereka malam gini. Nanti sampai asam subuh, apa yang baru mula. Ada pada tidur, dia itu meskipun. Ada pada tidur, meskipun. Ada tidur, meskipun. Dan dia punya kamar-kamar jual itu, orang-orang daerah. Alamatnya kembangan. Abang, kita sih namanya Anur, bukan. Kita selalu panggil abang-abang. Dia balik apa-apa. Dia tadinya, dia anuger itu apa-apa, semacam panggung-manggung, ngobatin, apa-apa-apa. Jadi banyaklah orang-orang berkumpul. Dia pernah membantu orang. Sekali waktu itu, misalnya 10 juta, 200 juta gitu. Orang milah tadi ngasih dia. Iya, dia itu ngobatin. Oh, dia yang ngasih? Ngasih orang. Dia yang ngasih orang. Makanya saya ating. Tempatnya sebesar itu. Dia datangkan orang 20 ribu di Ancor. Itu 20 ribu. Dia tanggung di hotel, dia tanggung di tiketnya. Saya nggak harus mikirin mana ya. 20 ribu orang di hotel, gimana? Oh, gila. Benar. Jadi ada sebagian tinggal di kompleks dia itu. Terus ada di hotel-hotel. Dia yang tanggung semuanya. Tiketnya. Kalau hotelnya mungkin nggak ya. Kalau saya nggak sang apa ya. Tiketnya. Dia yang tanggung semua tiket orang beliau itu. Nah, itu lah saya nyanyi pertama lagu. Nah, itu lah saya nyanyi pertama lagu. Nah, itu. Yang poinnya yang saya ingin tadi. Nah, itu lah. Biasa juga sambutan mereka. Nggak apa ya. Nggak apa ya. Nggak apa ya. Nggak apa ya. Jadi saya pertama menyanyikannya. Di depan bumi. Nah, kemudian. Dua bulan yang lalu. Ada satu ormas tiga. Dekalasi. Namanya. Tersikirah Pali. Yang dipimpin oleh Bunda Indah. Namanya ibu itu. Tersikirah Pali. Alamat mereka itu di... Di mana? Itu di... Kembangin nggak bener ya. Dukar. Ini alamatnya di Barangan. Dan Lansat. Apun. Nggak tahu ya. Dia dapat informasinya dari mana. Tiba-tiba anak buahannya itu. Telepon, maksudnya kita udah ke tempat yang udah gini, ngomong-ngomong Pas dia mau depan asik, dia nama saya Nyanyi disitu, nyanyi depan anak-anak Mungkin baru berapa kalinya, tapi udah ada saya buat rekam di Youtube Namailah, namailah Untukmu agama-ngomong Baginya mau agama-ngomong Karena Eri kemarin dia cerita ke oci itu Jadi kalo bisa, istrinya om itu suruh, tapi suaranya kok harus kemarin gue, tapi udah mulai Cerita kemarin itu apa Di kape bunda Uli kemarin, saya kan diundang juga sama mba Uli kan Jadi, betulnya saya ajak dia Jadi, laku-laku saya ini udah tau semua Saya butuh berikan suara apa Sebetulnya dia solis juga, punya cowok juga Alhamdulillah, selesai Jumpa Litan Seperti maraton ya Pusing, ini beneran ya Paling pusing dia Kadang-kadang, aduh Nyari-nyari Kesini Menurutnya 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 Tapi tadi, Roh Andy ngomong gini pak Lihat pak Eh, ngerti sih, sungguh ga? Dikit-dikit Bulan disangkat, jadi ditempuh, jadi kue Nah gitu Ya, mana-mana dia Mbak Melirik Eh, itu tuh semua nambil indah hadir Mbak Melirik Mbak Melirik Mbak Melirik Itu loh Mas Jadi itu salah satu alasan Dekabut Dewan Kesengir itu Gak diobok-obok sama WHO Karena itu ada gunanya Begitu anak buahnya nongkrong disini Kita gosok-gosok itu, Pak Aduh gimana dong caranya ngobrol sama Bapak gitu kan Anak buahnya itu ngomong kali Berdua aja Insya Allah nanti Kalau ada kegiatan Dewan kesenian kembali Insya Allah Kita nih beda sama Dewan kesenian Jakarta Engga, sama kalau saya nanya Dewan kesenian Gimana? Lagi kita udah Dan problem Dewan kesenian itu selalu Selalu kurang support dari Penda Itu Mau kita mandi? Tadi saya udah ngomong itu mungkin hukum malam Oh iya Oh iya Gimana? Jangan kesenian disini Itu kesenian mungkin yang lu sampaikan Sekarang sepenuhnya ada beperan Engga, kemarin disini Itu diperbaru ya Mau datang Istrinya Yusuf Kala Kala Beter Nasional Abis itu udah Jadi pemburan Gak jalan Karena dipegang di beberapa daerah Istri Pejabat gak susah Di Nasionalnya Istri Untuk backup Kita harus punya cantelan di orang kementeriannya Apa yang bisa saya banti itu backup? Itu Harus Saya ada akses ke dalam Untuk kerajinan-kerajinan sih Karena 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 kitanya harus memikirkan Bukan buat kitanya om Jadi kita mikir nih Siapa aja yang Kreatifitasnya bisa kita perhitungkan Biar kita gak malu gitu Bawanya kesananya gitu Ini memang orientasi sih Beda ya Orientasi seniman dengan orientasi birokrasi Ya, itu Itu Dan kita pikir adanya Bekrah ini Peran seniman itu benar-benar lebih Ya Lebih yang harusnya Lebih ke Ke apa Administratif jeninya Saya pikir negara Banyak orang rusuh Ada uang banyak ya Nah itu Ada salah satu yang bila Diprogramkan backup ini yang namanya Rockshop Rockshop Jadi dia membesarkan itu Workshop Tapi yang menggabung Rockshop Tadi itu Film berbasis smartphone itu Kreatif Itu luar biasa Masuk backup Kalau ngomong Dunia kreatif kan Kita sebenarnya Seperti sempat Bikin pelatihan animasi Itu Animasi Bila kita ada yang lain Bikin Nah Kita tuh tadinya Berharap Ini kalau di atas ada Gitu kan Alirannya kan Bikin film animasi itu Bisa bantai bikin apa Bikin Yang skala nasional Yang skala nasional ya Seperti Ya ini kan sudah memulai Film Apa Berbasis Belajar Ya Atau apa Jadi kalau ada yang memang Inspirasional sifatnya Ya Itu mungkin Backcraft bisa Tarik Ya contohnya itu Teman saya yang bikin Rockshop itu Budi Aceh namanya Itu dia masuk ke seluruh Provinsi seluruh Indonesia Dia jalan Nge-workshop tentang musik rock Itu masalahnya Yang saya kurang setuju Yang saya kurang setuju Jadi mereka lebih ke Lebih ke apa Ke musik Musik kekinian Kurang Kurang menunggi ke musik Etnis tradisional Nah maksudnya ke sana kan Ya Mestinya menggali potensi-potensi musik-musik Kayak betul kalau Indonesia Kayak sekali Sangat Indonesia Setiap daerah berbeda Setiap daerah punya Setiap daerah punya Yang khas Yang spesifik Dari perkusi Alat tiuk Alat tiuk Alat tiuk itu Banyak Semua punya Tapi berbeda-beda Angkulung Buhun Angkulung Buhun Angkulung Buhun Kalau Angkulung Buhun itu Keluarnya Kayak Kalau di Islam Kayak lembaran doa Lembaran Kalau di Islam Keluar Dimainkan Sudah itu Sudah masuk lagi Suci Angkulung Buhun itu Gitu Ya kalau Dari catatan teman-teman Umumnya Lebih dari 200 tahun Dari cara menerbang Pohonnya Ya Pilihan Pilihan Dari waktu Dia Ambilnya itu Antara Setelah matahari Di atas Ke matahari Tergelinci Itu waktu Ambilnya Mataharinya Harinya Itu tidak boleh Hari Selasa Atau tidak boleh Hari Satu Bulannya Dalam hal ini Perputaran bulan Itu tidak boleh Tiga hari Apalagi pada saat Terang bulan Dan Empat hari Setelah Pernama itu Gak boleh Gitu Tadinya kan Bistis Ada Doktor dari Bogor yang Neliti itu Ternyata Di waktu-waktu yang Diharamkan oleh Orang Sunda Untuk menembang Pohon itu Karena Airnya lagi banyak Bang Jadi posisi air Si bambu itu Lagi banyak Di Hari-hari Hari yang Dilarang itu Jadi sebenarnya Ilmiah itu Bukan mistik Jadi pada saat Ada kajiannya Ya Karena apa Kalau ditempat pada saat Banyak airnya Dijemur Kering Rapu Makanya Anggung buhun itu Sampai hari ini Sudah umur ratusan tahun Masih bagus dia Gitu Setelah ditempang Tiba-tiba 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 Luar biasa ya Ada perasaan Tiba-tiba Lagi dari Main musik juga Oh iya Lagi dari Semangat bang Hehehe 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 Sabtu kemarin ada juga ya Ya Egi Kata Egi Sering juga main-main sama-sama Egi 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 Jodi 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 nanti bisa main di Raju Ya ya Ambil Jaya Mana dia main-main Jodi Tinggal di mana bang sekarang Di Jakarta Di Jadwari Oh Jadwari Jodi Jadi abang ini Kembali ini Kuicak Dari rangkaian Festival Bantenkerai Semangat Jika sih Rancang ini Kuicak Keren ini Cuman Linta maaf Tadi Waktunya agak biasa Hahaha Justru Yang the best Itu kita simpen di akhir Iya Justru Metallica Metallica Itu sebelum main Ato Jamru dulu yang main Baru Metallica Hahaha Hahaha Gitu Kalo di depan nanti Kira pembuka lah Nah gitu Hahaha Tapi asik Suasanya Hidmat Nyanyi di depan Sering-sering Hahaha 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 Diselingin oleh kuisi Kuisi Waduh Berlembar-lembar Hahaha Belum banyak apa Hahaha Tentang Oh Diceritain Itu negara kita Itulah wayang Diceritain ya Hahaha Untung ada gitar Jadi diiringin Baru ngerasanya Hahaha Baru ini Hahaha Waduh Nanti kisah ya Hahaha Hahaha Saya selalu mutip itu Kisah-kisah wayang itu Karena Saya kenal Bapak saya dalam Mereka kecil ya Ikut Bapak Sekarang udah sepul Rupanyaadium Kisah Mahabrathis Luar biasa tuh Sasteranya Kisah-sasteranya 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 Yes Politisnya ada Sekarang Sampai beli video ini Sampai seri 300 Solitinya ada Serianya Lebih 300 ya? Makasih banyak ya udah didatengin Menang ya kalo ada senior-senior dateng itu apa ya Ada energy gitu Energi kreatif Ya, energi-energi negatif pun udah banyak ya Biasa itu ke organisasi Udah, udah Dateng senior-senior Nasehati, jadi kuat lagi Pancorong lagi Terpacor lagi Jody juga baru sebabnya Iya, Jody Saya pernah Ya itu yang tadi Diteritakan tadi Album Untuk Aceh waktu itu Bukan soliditas Indonesia Saya katanya Jody Ada Iman Pals, ada Duh Sumpah Besok Jody mau ke rumah Oh iya Salam Iya Itu kan inap di rumah juga Kan di rumah kecil Maksudnya mau pulang Mau pulang sendiri Takut katanya Udah di rumah Woceng-woceng Tapi ngampar Ngampar tempat tidur Nanti Ini Tidak Amin Bawa asik aja Iya. Lepersi itu kalau datang ke rumah saya, tidurnya gitu. Begitu juga, di teras, di sofa, gitu. Ajak ke dalam, gak mau ya? Udah, sini aja. Mas Leo itu kalau datang ke rumah. 60 berapa sih? Siapa? Waktu meninggal. Leo meninggal 68. Berapa? Iya. Tahun berapa? Dia lahir tahun... 48. 69. Enggak dua tahun yang lalu ya? Enggak. Sia 69. Dua tahun lalu ya? Berarti gak lalu. Dia lahir tahun 48. Kalau mas, maka, yang bersuai itu tujuh bersuai? Enggak. hari Jumat. Enggak. 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 Gimana, Dek? Bukannya, melalui ke rumah itu, Andaikan kau datang ke rumah itu. Kan, waktu diomongkan, bukan semua, bukan, bukan, pacar bukan, bukan. Hahahaha. Andaikan kau datang ke rumah itu. Udah. Tidak. 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 Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita yang terima kasih dikajungkan, dikasih apa namanya, energi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih